Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal bahas tentang si Jing Liu guys Mulai dari kitnya, dan gimana cara perhitungan buffnya Dan gue bakal bandingin juga nanti sama si Danheng Il guys Output demengnya, nah kita langsung aja ke videonya Let's go mamang Oke guys, untuk kitnya si Jing Liu sendiri Saat kalian menggunakan skill Dia itu bakal menyerang ke satu target musuh Dan dia bakal masuk ke mode buff guys Nah gue namain mode buff guys Nah di mode buff ini kalian bisa dapet tambahan buff-bub yang banyak guys Nah gue jelasin satu-satu Nah di mode buff ini si Jing Liu itu bakal dapet buff guys Yang pertama dia bakal dapet satu giliran tambahan Atau satu action forward Terus dia itu bisa nambahin crit rate 50% Terus dia itu bisa ngambil HP temen kalian guys Sebesar 4% dari tim kalian Misalkan di tim kalian ada Pela, Tingyun, dan Duoca Nah HPnya itu bakal keambil 4% Nah 4% ini dia bakal rubah jadi attack guys Nah maksimal attack yang bisa didapatkan Dari pengambilan HP temen kalian ini Adalah 180% attacknya si Jing Liu guys Nah totalnya itu kalian bisa lihat di tabel perhitungan gue Maksimal dapet buff attacknya itu 2269,8 guys Atau 22670 lah Attack yang bisa didapat di mode buff ini Nah si Jing Liu ini bakal dapet satu saksi Zigi guys Nah saksi Zigi ini berguna untuk mengeluarkan skill yang namanya Moon on Glacier Reaper Nah ini dia sumber damage dari si Jing Liu guys Nah untuk Moonlight on Glacier Reaper ini Dia bisa menyerang ke satu musuh Dan musuh di sekitarnya guys Kiri dan kanannya Nah untuk scaling Damage musuh ke yang tengah guys Dia itu bakal dapet 250% Damage multiplayer Nah untuk musuh yang di kiri sama di kanannya Dia itu bakal dapet 125% Nah jadi total damage multipliernya itu Bakal dapet 500% guys Nah tapi untuk skill dari Moon Glacier Reaper ini Kalian harus punya 2 si Zigi terlebih dahulu guys Baru kalian itu bisa mengeluarkan skill ini Nah cara ngumpulin stack dari si Zigi ini Kalian harus ultimate dan skill guys Nah kalian itu si stack dari si Zigi ini baru bakal ngisi Nah untuk ultimate nya sendiri Si Jing Liu ini dia bakal nyerang ke satu target musuh Dan bakal nyerang juga ke musuh yang ada di sekitarnya Kiri dan kanannya guys Nah untuk ke satu target musuh Dia itu bakal dapet 300 damage multiplier guys Terus untuk yang di kiri di kanannya Kalian itu bakal dapet 150 ya guys ya Damage multiplier Terus totalnya itu kalian bakal dapet 600 damage multiplier dari ultimate nya Nah cuman ini ulti nya energy cost nya tinggi banget guys 140 ya guys ya Jadi kalian wajib punya karakter yang bisa ngebatre Kayaknya guys ya Terus dia juga bakal dapet satu lapis si Zigi guys Nah ini buat ngeluarin skill dari Moonlight Glacier Reaper Jadi kalian kalau ulti bakal dapet satu lapis Nah untuk trash nya sendiri ya guys ya Si Jing Liu ini dia Kalau dalam mode buff ya guys ya Dia itu bakal ada penambahan effect crash ya guys ya Sebesar 35% Terus ketika kalian dalam mode buff guys Ultimate dari Ini bakal bertambah 20% guys Nah disini gue bakal menghitung damage dari si Jing Liu guys Untuk database variable nya gue semua ambil dari Honey Hunter World Nah nanti mungkin udah release Gue nanti bakal ambil database nya dari in game guys Nah ini jadiin bayangan aja buat kalian Untuk output damage nya si Jing Liu Nanti juga gue bakal komparasiin weapon LC Sama weapon Hertha Terus nanti gue bakal komparasiin si Jing Liu ini sama DPS-DPS yang lainnya Nah untuk base attack nya guys Disini gue dapet 679 dari Honey Hunter Terus disini base attack weapon nya Yang LC sama yang gak LC Terus untuk konfigurasinya guys Nah disini gue pake body, pit, planar, rob Nah disini crit damage, spd, ice, dan attack Terus untuk relic set Gue pake 2 glacial dan 2 hacker space Terus pake 2 rutilan guys Nah ini guys untuk yang gue pake untuk perhitungan di kalkulator gue Nah disini gue bakal bandingin dan menghitung LC signature sama LC gas signature guys Nah disini gue udah masukin base nya Terus enhance nya juga gue udah masukin Terus untuk damage base dari skill nya gue masukin Dan enhance nya juga gue hitung guys Nah kalo misalkan kalian debuff Nah kalian tuh bakal dapet segini guys untuk stat nya Terus kalo kalian debuff juga sama nih Ini yang LC Ini yang bukan LC Nah gue pake effective substat role Jadi substat-substat yang possible kalian bisa dapet guys Kemon cast star rail Jadi gue gak masukinnya asal guys Jadi ada perhitungannya juga untuk masukin stat yang ini guys Terus untuk damage base nya guys Disini bakal keluar segini guys 4000an Kalo kalian ini solo ya guys Posisi ini solo Gak ada yang ngebuff Terus untuk damage enhance nya Nah disini bakal keluar 59 ribu Disini dapet 53 ribuan Nah untuk damage ulti malah gedean yang Pake weapon ion Tapi guys Nah gue udah hitung dalam 7 cycle guys Nah dalam 7 cycle itu Kita bakal lawan 3 enemy Diasumsiin guys Kita tuh bakal dapet damage 621 Kalo pake weapon LC Kalo gak pake weapon LC signature Kalian itu bakal dapet 500an Jadi perbandingan dari LC signature sama gas signature Lumayan 19% guys Jadi menurut gue worth it guys Menurut perhitungan kalkulator ini Worth it kalo kalian gak cah LC Penama damage nya ada 19% guys Nah disini gue bakal bandingin damage si Jing Liu ini Sama karakter-karakter destruction yang lainnya Dengan data seperti ini guys Jadi ini pake signature Danielnya pake signature Terus pake effective control juga Nah disini outputnya guys Kalo kalian masih main 7 cycle Asumsi ada 3 enemy Nah disini si Daniel masih ada di posisi pertama 758 guys Terus di posisi kedua ada si Jing Liu guys 612 Terus ketiga ada si Blade Terus yang terakhir ada si Clara dan Kapka Nah kalo si Clara Kenapa gue ada disini Soalnya ini Clara Kalo max output Dan si rotasinya emang Gacor banget buat si Clara Ini damage nya bisa mantep si Clara Tapi ini possible ya guys Si gak akan selalu dapet Jadi ini pasti gacha juga Kan bisa tau Bisa aja kena CC atau apapun lah Ini gak akan sesempurna ini guys Soalnya ini udah mau Menyalip si Daniel guys Si Clara gila Tapi untuk normalnya Jing Liu sama Daniel Masih ada di kurutan ke 1 dan ke 2 guys Jadi Untuk gue Jing Liu masih worth it lah Untuk digacha Dia bisa melebihi DPS DPS Sebelumnya Kayak si Blade Tapi untuk melebihi si Daniel Agak berat Memang guys Si Daniel emang kagak ngotak guys Dia damage nya banyak banget guys Buff nya guys Asli semua Trash nya itu buff Semua gila CDM Damage bonus Terus konstelasinya juga Eidolon Wah buff Semua gila Nah jadi itu aja guys Untuk masalah perhitungan damage Dari si GPU Nah kalo kalian ada yang mau ditanyain Kalo mau diskusi Kalian juga Boleh komen di kolom komentar aja guys Kalo masih bingung Masalah perhitungan damage Nah kalo kalian juga Mau ngitung Ngitung Nyoba nyoba ngitung Guys Belajar matematika Kayak gue Teori crafter Teori crafter Gue juga diajarin Sama abang gue guys Si Bang Rapli Nah gue juga dibantu Bikin kalkulatornya Pasti Bang Rapli guys Nah kalo kalian mau Nanti gue Ini link nya Gue taro di bawah Kalo kalian mau nyoba Nyoba ngitung sendiri guys Untuk rumus Gue ambil dari Private.gg Soalnya disana Rumus damage nya Lumayan akurat guys Gue udah nyoba-nyoba kemarin Sama tes in game Lumayan akurat guys Nah jadi gitu aja guys ya Nah jadi Kalo kalian yang mau top up Dan gak canggih Jangan lupa Top up nya di Gesek 619 Harga murah Aman dan terpercaya Terus kalian kalo mau Joki-joki Build karakter Explorasi Genshin Kalian juga bisa Joki Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you